Bupati Inhil H.M. Warden menghadiri penutupan kegiatan Musabokoh Maulid Hapsi, Kabupaten Indra Girihilir, di Majelis Induk Al-Hapsi, Miptahu Saadah, Jalan Haji Arif pada Minggu 4 September malam. Musabokoh Maulid Hapsi, Kabupaten Inhil dalam rangka Milad Himpunan Maulid Hapsi atau HIMAH ke-13 tahun 2022 mengusung tema Membangun Masyarakat Yang Cinta Solawat dalam mengisi Milad RI yang ke-77 dan dibuka secara resmi oleh Bupati Inhil. Kegiatan tersebut dilakukan sejak tanggal 31 Agustus sampai dengan tanggal 3 September 2022 dan diikuti sebanyak 10 kelompok peserta yang tergabung dalam HIMAH Kabupaten Inhil. Hajah Ernawati Alwi selaku panitia kegiatan Musabokoh Maulid Hapsi mengucapkan terima kasih kepada Pemkap Inhil yang mendukung sepenuhnya kegiatan tersebut hingga terlaksana. Sementara Bupati Inhil H.M. Warden dalam sambutan menyampaikan ketertarikannya dengan tema yang diangkat. Dirinya berharap dengan tema yang diangkat tersebut dapat memberikan keberkahan kepada negeri Kabupaten Inhil dan menjadi negeri yang diidam-idamkan dan menjadikan negeri yang beldatun toiban warobun gofur. Dalam kesempatan itu juga, H.M. Warden mengajak untuk senantiasa bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dirinya sangat mengapresiasi panitia pelaksana yang dapat melaksanakan kegiatan Musabokoh Maulid Hapsi tersebut dengan sukses. Atas nama pemerintah, saya banyak-banyak selamat dan terima kasih atas kegiatan yang dilaksanakan ini karena mengelaksanakan kegiatan Musabokoh yang pertama meningkatkan silatuh rahim, kemudian mencari bakat dan para Hapsi yang terbaik dan tentunya dengan yang dilompakkan adalah melompakkan selawat dan bisa melompak banyak selawat mudah-mudahan kita juga negeri kita, masyarakat ini sudah semua mendapatkan sumberannya dan mudah-mudahan di tahun yang akan datang ini dapat dilaksana lagi dan mudah-mudahan lebih meriah lagi. Untuk diketahui, dalam acara tersebut juga dilaksanakan penyerahan hadiah kepada para peraih juara yang mana kelompok Hidayatul Ikhlas berhasil meraih juara pertama dengan nilai total berjumlah 223. Acara tersebut juga turut dihadiri unsur Porkopimda Inhil, anggota DPRD Inhil, Dapil 1 Haji Alwi, Kepala Bagian Kesra dan Camat, serta tamu undangan lainnya. Rian Hidayat melaporkan untuk Gemilang Televisi.